Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI berkomitmen melakukan dorongan dan monitoring pegawai untuk melakukan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT pajak tahunan sebagai wujud taat pajak. Ditemui usai pembukaan coaching SPT di Lobby Nusantara 3 Senayan, Jakarta, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, Sekretariat Jenderal DPR RI melalui inspektorat selalu melakukan pengawasan terhadap kewajiban pegawai, salah satunya untuk melaporkan SPT pajak. Indra menambahkan Sekretariat Jenderal DPR RI akan berkomitmen dengan aturan yang ada dalam batas akhir pelaporan SPT yang sudah ditentukan Kementerian Keuangan melalui Direkturat Jenderal Pajak. Kita melalui inspektorat utama memonitor juga soal kewajiban-kewajiban pegawai dan pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI lalu kita sudah monitor, sudah hampir seluruh pegawai dan pejabat itu sudah melaporkan kewajiban-kewajiban SPT-nya. Staff Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, Puspita Wulandari, meyakini seluruh anggota dan karyawan yang ada di DPR akan melaporkan SPT tahunan dan menaati prosedur pajak mengingat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30A, pajak wajib bagi seluruh warga negara. Bahwa pajak itu menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33A, pajak dipokong dengan Undang-Undang dan ini memang pajak ini wajib untuk warga negara. Jadi warga negara yang baik ditunjukkan dengan membayar pajak dengan baik, taat. Dari Senayan, Jakarta, Mahir dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan.